Intro Oke guys, setelah game kedua dimenakan oleh Siren ya Dengan skor yang cukup mengejutkan ya Itu adalah berapa? 16-1 guys ya Jadi EVOS benar-benar ke bantai Dan kali ini Siren akan nge-ban semua Mage support ya Selena, Varsha, Valir juga di-ban sama EVOS Link juga di-ban dan EVOS tentunya Akan mengamankan, tidak lain dan tidak bukan Adalah gerok ya, disini Kita lihat Kufra masih terbuka, apakah disini Akan menggunakan Kaja dan juga Akai lagi Daripada Siren, karena menurut gue tadi Kunci kemenangan daripada Siren adalah Di Akai dan juga Kajanya guys ya Akai dan Kaja kunci kemenangan Dan sepertinya Harit dulu Mungkin Akai dia pikir, ah Akai Kita gak bakal di-pick nih sama EVOS Dan lebih memilih untuk mengamankan Disini Harit ya, Harit daripada Seorang Jei yang tadi benar-benar Bunuhnya banyak banget Dan Revici disini akan mengamankan Granger terlebih dahulu Tidak akan memberikannya kepada seorang Vans Dan disini JJ lagi-lagi akan mengamankan Esmeralda ya Esmeralda itu kalau gak tahu baru di-nerf Tapi di-pick terus ya Mungkin emang ada alasannya Buat kalau menurut seorang Siapa namanya, Harit juga Tapi permasalahan disini adalah Seperti biasa gue bilang Ada Kaja guys ya Kaja yang udah di-nerf ya Skill 2-nya sekarang udah gak memberikan Efek movement speed lagi ya Tapi tetap masih bisa dipakai dengan sangat baik Menurut gue Ya kalau emang pemakaiannya tepat Ya agak jaga jarak Culik-culiknya juga tepat Itu pasti bagus banget Dan kita lihat akan ada pilihan Untuk anak siren disini Yang akan digunakan Vans adalah Kari Yang tujuannya adalah untuk member seorang Grok dan juga Esmeralda Yang nanti pada saat late game Akan sedikit sulit untuk ditembus Itu bakal tentunya ditembus dengan sangat baik Oleh Kari Dan disini siapapun yang ditarik aja di late game Itu pasti bisa di-burst sama seorang Kari Jadi itu penting banget kombonya Disini yang digunakan adalah Kaja Dan disini menurut gue Evos kemungkinan ya Harus nge-ban antara Johed ataupun Akai Ataupun Kufra guys ya Disini sebetulnya kalau misalkan dia ban Akai Si Rennya masih bisa pake Kufra Jadi serba salah sih Jadi sebetulnya si Ren kalau misalkan mau enak ya Ini sih Evos kayaknya sih gak bakal main Natali lagi Kayaknya ya Dan kalau ada Natali Kemungkinan Kajanya tuh bisa di-shutdown duluan sama Natali Jadi mungkin kalau gue jadi si Ren gue akan ban Natali Terus ngambil Akai lagi Atau ngambil Kufra guys ya Nah banen Natali kan Bener Edward pinter guys ya Emang dari dulu Ini guys Pemain-pemain pintar tuh udah ada otak ya Tau harus ngapain Dan kita lihat Akai lagi-lagi Senjata yang emang bener-bener menurut gue Tadi berhasil banget di game kedua Digunakan lagi Kombo Akai dan juga Akai dan juga Kaja Akai dan Kaja Dan disini sepertinya akan ada pick Digi ya Daripada Fabians Yang tentunya untuk meng-cancel jepitan-jepitan Daripada Akai disini ya Daripada seorang Patapon Tapi tentunya Digi ini bakal agak sedikit sulit Ketika Kajanya ini bakal pop up duluan Atau incer ke arah Digi Untuk memancing ultinya di pop up Sebelum dia mati Terus tiba-tiba baru Akainya yang masuk Kelapis kedua Atau mungkin kebalikannya Kebalikannya Akainya masuk duluan Digi ulti baru Kajanya yang bakal menyusul Dan bakal ada pick Chou disini ya Yang untuk membiarkan Gimana caranya lock seorang Harit Karena emang Harit itu harus di lock Kalau misalkan Harit Udah jadi itemnya dia bisa spam skill Gak ada yang lock itu nightmare Jadi emang harus ada Kaja, Chou Atau bahkan sekalipun Kalau emang gak punya Pakai Franco pun jadi guys ya Dan kita bakal lihat sini pick terakhir Untuk seorang Himel adalah Lagi-lagi dan Tidak lain dan tidak bukan Adalah Tamus Jadi disini traffic cukup bagus Dari kedua belah tim Gue bisa bilang Tapi kita bakal langsung lihat saja Kedalam in game-nya Oke guys Langsung ke dalam game-nya Kita lihat Azr Akan disini menjaga Lagi-lagi seorang Jei Dan disini Evos Kalau misalkan dia mau enak Sebetulnya Jei-nya harus dirusul dari awal sih Tapi masalahnya disini Ada dua tank-nya Udah ngumpul semua disini Dan menjaga Pergerakan Sementara kita lihat Daripada Curry-nya Akan ditemenin seorang Tamus Sehingga Ngebuff merahnya juga bakal cepat Jei-jei bakal nge-clear dulu Disini dan langsung Mengambil buff biru Ngambil kelomang Pokemon tengah Jangan sangat cepat Dan disini Secara yang bersamaan Refishy juga Kayaknya ngamanin Pokemon air ya Jadi disini Yang gak dapet Pokemon air Lagi-lagi Siren Strategi yang sama disini Daripada Siren Dia lebih mementingkan Untuk Nanti dulu Seperti kayak tadi Main Busion Awal-awal Dia gak menggunakan Kesempatan untuk Mendapatkan Pokemon air Terlebih dahulu Tapi lebih pilih Langsung ke arah buff Mengamankan Terus langsung Coba ngambil kelomang Daripada Tim Siren disini Kalau pemain-pemain Yang lain kan Kita lihat kemarin Kalau lagi fokus Itu selalu Berusaha Gimana caranya Dapetin dua Pokemon air Sekaligus Lara ji disini Mencoba diambil Sama seorang Patapon Tapi masih bisa Menggunakan flickernya Mencoba untuk Menghancurkan Turet Di bagian bawah Secara cepat disini Di menit satu Empat orang man push Empat man push Bukan empat orang man Empat man push Langsung dilakukan Sementara Evos mencoba Melakukan hal yang sama Tapi sepertinya Ya agak sedikit Terlambat disini Dan kita lihat Yang dilakukan Sama anak-anak sirian Sudah mulai ke rotasi Walaupun berhasil Akhirnya didapatkan Disini belum ada Terjadinya First blood Dan masih Sama-sama menunggu disini Kita lihat apakah Disini JJ Dengan esmeraldanya Dengan bantuan digi Bakal efektif Kita lihat JJ akan mencoba Langsung mendapatkan Seorang Patapon Disini Tapi kita lihat Masih bisa diamankan Dan belum adanya First blood Disini JJ disini Sementara kita lihat Langsung mencoba Dapat mencuri Jungle Disitu Dengan sangat baik Perbedaan gold Menunjukkan sekitar 400 disini JJ akan mengamankan Sepatu cooldownnya Biar bisa spam skill ya Dan sekarang mungkin Item keduanya Akan menuju ke calamity Untuk dapat tambahan Cooldown juga Dan damage yang baik Azhar disini Akan ditarget Langsung slide Ke belakang JJ cuma untuk Ini aja guys ya Cuma buat ngepress Ke arah Azhar aja Biar mungkin Balik Karena emang Awal-awal itu Kalian gak usah Terlalu semangat Buat ngebunuh dulu Yang penting itulah Gimana caranya Kalian mungkin Antara membunuh Atau bikin musuhnya Itu balik Atau bikin tanknya Balik Supaya kalian Ganking Ke arah corenya Itu lebih gampang Jadi kayak banyak banget Sebetulnya objektif Di dalam game ini Dan itu akan memaksa Seorang kaja Untuk pulang Dan akan mengganggu sedikit Rotasi menurut gue Daripada Pemain siren Karena kita liat Kedua tanknya Lagi balik nih ya Sementara kita liat Anak-anak evos Semuanya Lagi ada di jalan Kita liat Level 6 Daripada seorang kari Level JJ Mencoba untuk lompat Di flameshot Seorang fans Langsung pergi Disitu kita liat ya Takut banget Dia dilompatin Sama seorang JJ Karena damage Daripada JJ ini Udah lumayan sakit banget Refugee level 7 Sementara Fans level 6 JJ akan mencoba Mendekati seorang Jay disini ya Dengan ada Coveran gigi disitu Yang tidak berjarak Sungguh jauh Daripada seorang JJ Yang selalu siap Akan datang Pada saat JJ membutuhkan Azar disini level 5 Apakah pertanyaan disini Bakal Ditarik seseorang disini Karena kita liat Azar tarik disini Ada kari Dan juga damage Daripada seorang JJ yang lumayan besar Kita liat disini Panzer sepertinya Takut ya Untuk melakukan pencurian Panzer disini Karena menggunakan Flameshot ya Kalau mungkin Menggunakan flicker Mungkin dia akan Berusaha untuk Wall charge Ke arah tembok Dan mengamankan Turtle nya guys ya Tapi kita liat disini Berarti first turtle Diamankan oleh Siren Walaupun kita liat Gold nya secara Garis besar Masih dimenangkan oleh Evos Kita liat ya Disini Sungguh bebas Farm daripada Granger Udah didapetin juga Yang namanya Turet disini Daripada anak-anak Siren Panzer akan mencoba Maju ke depan J Langsung buka ulti Kita liat JJ juga akan masuk Ke arah dalam Kita liat sini adalah Tugas seorang fans Untuk ngeburst down Tapi kita liat damage Daripada seorang fans Sepertinya belum cukup Wall charge digunakan Kita liat dijepit Satu orang Laraji yang dijepit Tapi kita liat Satu bertukar satu Sepertinya Laraji masuk lagi Kita liat ketiga orang Dan hal yang sangat jelek Dilakukan Laraji Kayak itu Kayak bener-bener Instant kayak pengen Apa ya Want to be a hero Terus jadi Hasilnya agak sedikit Zong Karena disitu Diginya juga udah Gak berniat untuk maju Seorang JJ nya juga udah pergi Dan kita liat disini JJ akan buy one Sama seorang fans Satu lawan satu Kita liat disitu Dan kita liat fans Sepertinya Masih bisa kabur Oh gak JJ yang bisa kabur Kita liat Laraji tuh Hampir mau nendang Seorang fans Mencoba untuk mendapatkan Hero core nya Tapi malah buntung Refugee sementara Bener-bener enak banget Farming Dengan 3500 gold Dikantungi Walaupun tidak berbeda Jauh sama seorang Kari disini Dan kita liat Di menit kelima ini Evos masih memimpin Dengan seribu Dan disini kita liat Azer Masih ditunggu Apakah dia akan menarik Seorang JJ atau tidak JJ udah gak mempunyai flicker Sekitar satu menit Cooldown nya Harus menunggu guys Karena JJ tanpa flicker Begitu dia masuk Bakal agak sedikit susah Untuk melakukan Inisiasi-inisiasinya Inisiasinya bisa Kabur Dia gak bisa Kita liat Kajas Sudah memulai Membayang-bayangi Mencoba untuk mendapatkan Turet di bagian atas Kita liat Tapi yang dicepit adalah Seorang Panzer disitu Panzer telat menggunakan Birunya JJ langsung masuk Ke arah fans Yang ditendang adalah Seorang Kajas Tentunya untung disini Bagi seorang ini Tapi pataponnya juga mati Ternyata Jadi dua tuker satu disini Evos mulai membalikan Keadaan lagi-lagi 17 ribu Berbanding 16 ribu Hanya seribu Perbedaannya Tapi disini akan memberikan Sedikit space Untuk seorang Hinel guys ya Seorang Hinel Dapat lumayan space nya Dan kita liat Dan kita liat Hinel disini Masih memancing Mencoba untuk meriset Dia tau banget Kalau misalkan disini Abis setelah mereka Memenangkan war Mereka tentunya Pengen dapetin objektif kan Mereka mencoba Mendapatkan objektif turtle Tapi tidak dibiarkan Begitu saja Dan mereka Gue pikir Daripada gue Mencoba untuk Rebut-rebutan Sama rame-rame Ini mendingan gue Reset aja Kita liat Fabiens Ternak bintang Sepertinya disitu ya Ternak bintang JJ disini Mencoba mendapatkan Bersama seorang refugee Patapon menunggu Lompat langsung Di jepit Yang diambil adalah Seorang JJ Langsung dibuka ultinya Disini fans baru dateng Fans baru dateng Memberikan damage Demi damage Kita liat Refuge juga bakal diserang Damage daripada Seorang JE Itu dia guys ya Kombinasi daripada Akai Dan juga Ini emang banyak banget sih Kayak kelebihannya guys ya Dan harus diakui Kali ini Akan dipimpin Sama siren terlebih dahulu 6-3 Untuk sementara waktu Kita liat Kita liat Chou akan mencoba Push ke arah atas Disana guys ya Tapi belum bisa Mendapatkan apapun disini Flameshot dilakukan Sama seorang Panzer Tidak mengenai siapapun Hanya delay 35 detik disini Flameshot adalah Salah satu yang menjadi Kayak meta ya Untuk yang digunakan Tapi Kalian perlu ketahui Kalau flameshot itu Kalau gak salah Setelah gue baca-baca itu Dia itu damage-nya Berpengaruh pada Magic attack kalian Jadi kalau misalkan Digunakan sama Seorang Grog Digunakan sama Seorang Baxia Itu agak sedikit Kurang dari sisi damage-nya Mungkin dari sisi Dorongnya itu ada ya Tapi disitu kita liat Dari sisi damage-nya Bakal jauh lebih Banyak digunakan Sama misalkan Seorang Valir Varsha Ataupun seorang Digi guys ya Yang mempunyai Basic magic damage Disitu Kita liat Masih ber Kelit-kelit Disini guys ya Kita liat Kalau dari Touret Siren udah hancur banget Yang di bagian atas Tapi kita liat Yang tengahnya Masih utuh guys ya Jadi Evos disini Tengahnya hilang duluan Kalau kita bisa lihat Yang tentunya Gue bilang Kalau kehilangan Touret tengah itu Bakal Berasa lebih sulit Secara Secara mappingnya Karena istilahnya tuh Kayak Lu Touret yang di tengah hilang Itu vision lu Yang di tengah hilang Jadi untuk nyebrangnya Juga susah Jadi kayak Biasanya kalau Touret Tengah udah hilang Touret kanan-kiri itu Mengikuti Biasanya Biasanya gitu guys Fans akan mencansu Mencoba untuk mendapatkan Turtle bersama Jay Turtle lagi-lagi Diamankan sama Siren Esports Disini walaupun Gaulty tidak berbeda jauh Disini kita menunggu Aksi daripada Seorang refugee Sepertinya Tapi kita liat Jay dengan haritnya Ini bener-bener Susah di takedown ya Dia membutuhkan Seorang Chou Untuk menakedown ya Tapi permasalahan Disini seorang patapon Pasti gak akan membiarkan Semudah itu Chou Untuk ditangkap Kita liat disitu Yang ditangkap adalah Seorang Laraji Laraji berhasil Diamankan seorang patapon Patapon berhasil Lari juga guys ya Fans masih lepas disini Buy one sama seorang JJ JJ tentunya gak mempunyai Damage yang cukup disini Untuk melawan seorang fans Dan bakal diamankan Sama seorang fans Jadi kayak Esmeralda Pick Curry Itu kayak wajib gitu guys Itu kalau mungkin Kayak Granger Itu kan perlu diarahin Itu Granger Eh si Esmeraldanya Bisa kanan-kiri Kanan-kiri Tapi dengan Si Siren ini Mempunyai Curry Itu bener-bener Damagenya masuk semua Ke arah Seorang JJ Dan sepertinya Game ini bakal langsung Diamankan sama anak-anak Siren Dengan sangat mudah Dan Evos harus menelan Kekalahan lagi-lagi Di kancah MDL ini Dan selamat Siren Esports Memenangkan game ini Dengan 2-1 Mungkin kita lihat Banyak banget kayak Hero-hero yang bisa dipakai Selain Esmeralda Mungkin lebih kayak Drafting Evos Yang menurut gue Gue mempertanyakan Untuk first pick grog Itu agak Bukan agak sih Agak-agak Bukan agak sih Sangat lah aneh ya Sangat aneh Untuk first pick grog Dibandingin ada Kufra Ada segala macem Ada harit Kayak Kenapa Why grog gitu guys Jadi gitu aja Analisis gue kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin Like Subscribe channelnya Dan di share ke temen-temen kalian Gue Bas Leman See you di Next match RRQ Zena Melawan Victim Yang tentunya bakal seru banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax